How often do you swimming? Is this dress? How much? It's not asking jumlah, but asking uang, harga. How come? Ya, alasan. How come? Ya, hampir sama ya. How come? Bisa pakai buah juga bisa ya. Karena intinya kan mereka menanyakan alasan. Terus, setelah itu, selain 10H ya, pertanyaan yang di awal dengan 10H, lalu ada juga ya. Apa, mbak? Ya, take question. Oh ya, boleh. Negatif dulu. Tunggu. 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 Terima kasih. Contohnya? Ya, don't you want to see a movie? Itu adalah informal ya. Nah, kalau yang formal tadi gimana? Contohnya apa? Oh ya, do you not have ya? Ya, oke. Jadi, kata kalimat tanya negatif itu bisa bentuknya formal, bisa bentuknya informal. Jadi, maksudnya formal itu dipakai untuk percakapan-percakapan yang resmi. Misalnya dirapat, sidang, kemudian presentasi. Itu formal. Nah, tapi juga bisa dipakai untuk pertanyaan yang sifatnya informal. Jadi, situasinya itu informal. Misalnya, ngomong sama teman, ngomong di rumah, itu informal. Oke, lalu... Terus fungsinya ya. Fungsinya, mbak. Oh, jadi gini. Kalau I itu kan sebetulnya to be-nya kan am not kan ya. Kan I am not a teacher misalnya gitu kan. To be-nya adalah I am not. Nah, tapi dalam bentuk pertanyaan tadi, gimana contohnya tadi? Aren apa? Aren I ya? Nah, jadi... Nggak pakenya bukan I am not I dulu. Tapi pakenya aren I. Paham nggak? Nah, berarti informalnya yang menggunakan am not, kan. Am not I ya. Rumus, ya. Terus fungsinya. Hmm. Ini penting mbak Fungsinya gak usah dibaca Lanjut aja ke text question Text question Apa itu? Iya Ya Misalkan untuk bukan menyatakan statement ya Tapi mempertegas statement Jadi ada pernyataan apa dipertegas gitu ya Misalnya gini Kamu sudah makan Iya toh gitu Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu Kamu sudah pergi Iya toh Iya toh nya itu adalah text question Nah itu adalah tujuannya untuk mempertegas statement kita gitu Oh gak harus negatif Harus kebalikannya dari statementnya itu Misalnya statementnya positif berarti question tagnya negatif Sebaliknya kalau kalimatnya itu positif Kalimatnya itu negatif Question tagnya itu positif Sebagai contoh gini She is a teacher Dia adalah seorang guru Itu kan pernyataan ya kan Lalu dikasih Text question Isensi Apakah dia guru gitu loh Jadi pakeknya Isensi Ya Positif Ya betul Ya Yang kacau apaan? Tapi ya dari Harus Sudah berapa minggu yang lalu kan Harusnya kan Dulu Oh iya Meninggalnya sekali Tapi efeknya Ber Minggu-minggu Oh iya Dua minggu ini suwi loh Yaudah gak apa-apa Ya Gak apa-apa Tapi nilainya gak bagus Oke Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Mengenai Pertanyaan Udah ngantuk ya Saya juga ngantuk ini Oh iya Ya Yaudah Gak apa-apa Tau gak ada pertanyaan Ya kita akhiri kan gitu Ada pertanyaan gak? Kalau ada pertanyaan Boleh loh Nanti jangan Saya dimarahi Bapel lagi Tutornya Kalau ditanyain Gak mau jawab Besok Saya tanyakan Tutor mau Disidang Sama Bapel Ya Ada tutor-tutor Yang gak bener Itu kan Ngajarnya gak bener Kemarin saya ditegur Mas Defri kok gak ngajar Gini 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 Pasti ada yang lapor ya Siapa yang lapor Bangun pastinya Oh gak apa-apa gini loh Saya sendiri pun juga gak seneng Ditunda-tunda gitu kan Karena kalau ditunda pun Utangnya kan banyak Istilahnya kan gitu Bingannya ya Nernuh Cuman ya pas Kayak kemarin itu Laptop saya itu Gak tau gak nyala monitornya Habis saya ngajar di Indosuara kan Settingannya saya tekan-tekan semua Mati layarnya Saya bingung Terus saya tanya-tanya Kok katanya Harus diinstal ulang Nah kalau diinstal ulang Kan saya Posisinya di Thailand Gak bisa Terus tapi ternyata Takut-takut lagi Kok bisa Cuma dipencet F8 Oke Berarti ini Gak ada lagi ya Pertanyaannya Atau saya kasih pertanyaan Satu Untuk ngetes Ya Misalnya Ada statement gini You will go to Japan Nah nanti Question tagnya gimana You will go to Japan Question tagnya gimana You will go to Japan Will not you Atau enggak Wound you Gitu ya Karena biasanya Tag question itu Dalam bentuk singkatan Dalam bentuk Contraction Jadi Gak pakainya Will not you Tapi pakainya Wound W-O-N T W-O-N Apa Namanya Yang patai itu kan T Wound itu artinya Will not Oke Lagi Satu lagi Misalnya gini She doesn't know about it She doesn't know about it Nah Does she Apakah Iya Iya enggak Iya Lagi Satu lagi He is my father Iya Iya Isn't he Iya kan Ya kayaknya enggak susah ini Kalau yang ini Oh ya Tadi saya sudah bilang ya TTM besok kan saya Belum bisa Balik ke Taiwan kan Karena kemarin ada Typhoon itu kan Jadi saya tunda Penebangannya Terus saya mau pulang Sebetulnya mau pulang Hari Minggu pagi kan Karena kan TTM saya kan Sore Tapi ternyata Tiketnya mahal sekali Jadi saya tunda Tapi besok Supaya enggak Apa Ada aktivitas gitu kan Besok saya kasih Latihan Jadi Yang besok datang TTM Tetap ada Kegiatan gitu Enggak nganggur Istilah seperti itu Nanti Untuk Tugasnya seperti apa Besok saya Saya posting besok Oke Terus Karena kan Enggak datang TTM kan Berarti harus diganti Harus ada TTM Penggantinya TTM online Tapi Anda mau Ketemu langsung Juga enggak apa-apa Kalau misalnya Mau Mau TTM Tetap muka langsung Ya enggak apa-apa Tapi Kadang Kalau TTM Yang tetap Muka langsung Itu kan Banyak yang enggak bisa hadir Itu Jadi Menurut saya Mending dibuat online Lebih banyak yang hadir Oke Kalau gitu Kelasnya Kita akhiri Sampai disini Selamat istirahat Besok Berangkat pagi Ketemu teman-teman Yang lain Selamat jalan-jalan Ke Taipei Ya nanti Kan kita kan Sampai ketemu lagi Nanti Kapan-kapan Tidak ada Besok Oke Kalau gitu Kelasnya Kita akhiri aja Lalu Kalau ada Pertanyaan Boleh Di posting Di grup Berarti hari ini Enggak ada yang dapat Poin Pada tidur Oke Kalau gitu Selamat Selamat malam Selamat istirahat Semoga mimpi indah Bye-bye Good night Selamat jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan